selamat siang para mekanik lover untuk kali ini saya akan tutorial cara service rem 4 roda mobil nissan tirano seperti ini ini rudanya udah saya bongkari untuk sama lah-lahnya kaliper juga saya bongkar ini untuk disk break-nya harus dibobut karena kasar untuk cara pelepasan disk break-nya ini sama laharnya harus dilepas jadi turun semua ini lahir bayung seperti ini untuk cara pelepasannya sangat mudah dan lupa subscribe like comment dan share untuk melepas disperiknya harus dilepas dulu baut ini baut 14-an 6 harus dilepas terlebih dahulu untuk disk break-nya sangat kasar sekali kanan kiri jadi harus dikubut semua untuk yang bagian belakang ini yang kena wheel silindernya pocor wheel silinder pocor yang sebelah kanan jangan lupa subscribe like comment dan share untuk tromolnya sendiri masih bagus masih halus enggak perlu dibobut ini sangat parah sekali kebocorannya sampai rumah kampasnya catnya dan mengelupas untuk kampas krimnya masih tebel nah seperti ini yang bagian sebelah kiri dan sebelah kiri kampasnya juga masih tebel enggak perlu ganti wheel silinder kering enggak perlu ganti masih bagus ini cuma bekas stand pad jangan lupa subscribe like comment dan share ini untuk wheel silindernya masih bagus kering enggak ada bekas basah atau minyak rem yang tumpah masih kering semua aman untuk sebelah sini sudah dipongkar teman saya ini untuk lahirnya seperti ini lahir payung nih seperti mobil penter-penter yang lama sama mobil L300 di video sebelumnya ada punya saya mobil Nissan Tirano untuk kalibernya sendiri ini untuk pengeriman ceket piston kalibernya jadi nanti harus dibuka terlebih dahulu ini sangat kotor sekali dalamnya kemungkinan udah berkarat piston kalibernya ini juga sama nih pelepasannya seperti itu untuk kampasnya sendiri masih tebel masih bagus ini setengah saya pakai ini kalibernya sudah seperti ini tinggal saya buka cara bukanya sangat mudah sekali seperti ini cara bukanya nah videonya agak gelap karena dibawah nah dia harus ditutup pakai kain setengah dulu seperti ini biar supaya saya enggak bocor jadi tekanannya sangat kenceng piston kalibernya keluar jangan lupa subscribe like comment dan share nah ini udah keluar untuk pistonnya sangat kotor sekali kemungkinan ini minta diganti karena berkarat karatnya sangat parah ini seperti ini maaf kurang jelas ini semua dua-duanya sangat kotor sekali apalagi dalamnya ini kemungkinan bagian dalamnya ini sangat kotor nah seperti ini sangat parah sekali ini mungkin karena masukkan air terus untuk bagian rumah pistonnya saja bisa sangat kotor sekali ini nanti dibersihkan terlebih dahulu ini seperti ini ini untuk seal parkingnya enggak perlu dipakai lagi kalau di tempat saya langsung diganti sebenarnya masih bisa dipakai oke gimana nanti takutnya udah mekar atau mengembang seal parkingnya nah seperti ini ini sangat kotor sekali dalamnya ini nanti saya bersihkan terlebih dahulu setelah itu gosok yang bersih biar karatnya hilang semua jangan lupa subscribe like comment dan share ini saya akan memasang terlebih dahulu merakit seperti ini cara pemasangannya sangat mudah sekali misalkan untuk yang bagian dalam harus benar-benar bersih biar supaya piston barunya kotor atau enggak berkarat lagi seperti ini cara memasukkan seal parkirnya sangat mudah sekali usahakan untuk pemasangan seal parkirnya jangan sampai sobek ataupun bocor harus benar-benar hati-hati karena ada kebocoran sedikit minyak rem keluar dari selah-selah seal parkirnya nanti saat posisi pengeriman nanti ngempos atau enggak enggak pakem bisa dibilang ngeblow sama ada kebocoran atau seal parkirnya yang kurang pas harus benar-benar hati-hati ini untuk kanan-kiri ganti semua selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa subscribe like comment dan share ini seperti ini pemasangannya sangat mudah sekali harus benar-benar hati-hati hati-hati dan teliti usahakan jangan buru-buru ini sudah kepasang setelah ada kepasang harus dicek seperti ini kelilingnya ada yang kurang atau enggak harus benar-benar teliti nah seperti ini dan pasang semua ini di tempat saya harus ganti semua piston kali kol dua terus sama seal parkirnya juga harus ganti semua karena yang lama takutnya udah mengembang jadi saat posisi pengeriman nanti takutnya ngeblow atau bocor ada kebocoran untuk yang bagian belakang sebelah kanan ganti wheel silinder cara pelepasannya seperti ini enggak perlu melepas kampas remnya sangat mudah sekali jangan lupa subscribe like comment dan share untuk cara melepasnya seperti ini di penggang seperti ini tapi usahakan untuk baut naik pelan nya harus dilepas terlebih dahulu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton